Kejuaraan Taekwondo ini diikuti sebanyak 202 atlet, terdiri dari 129 atlet dari Tanjung Pinang, 38 atlet Kabupaten Bintan, 27 atlet Batam, dan 8 atlet dari Karimun. Ketua Pelaksana Turnamen Taekwondo Kota Tanjung Pinang, Jonny Museng mengatakan, kejuaraan ini juga sebagai ajang seleksi untuk pekan olahraga provinsi yang akan diselenggarakan di Kabupaten Bintan. Jonny berharap, dari ajang ini atlet Taekwondo Tanjung Pinang bisa meraih gelar juara. Selain itu, dengan adanya kejuaraan ini diharapkan akan muncul bibit atlet baru yang mampu bersaing di kancah nasional maupun internasional. Kejuaraan ini, satu, pertama kita belajar untuk event yang berikutnya, baik skalanya lebih besar, nasional, atau kekancah nasional kita bisa adakan, tapi itu seperti biasa. Kemudian dari sini juga kita mengharapkan lahirnya atlet-atlet, khususnya untuk Kota Tanjung Pinang itu untuk menikmati 4-4. Tujuannya kami utama sih, siapa bisa mengalami sebagai juara umum ini. Satu lagi khususnya di Taekwondo. Sementara itu, Ketua Pengurus Provinsi Taekwondo Indonesia Kepri, Reni Yusneli menyambut baik digelarnya kejuaraan ini. Meskipun sempat terhenti selama dua tahun akibat pandemi COVID-19 semumles. Salah satu atlet Taekwondo, Dwi Ki Dwi Pa berharap, dirinya bisa meraih juara dan terpilih masuk dalam seleksi PORPROF. Dalam kejuaraan tersebut, para peserta juga memperagakan gerakan menarik dengan diikuti musik KIPOP, karena Grandmaster dari Korea Selatan juga menyaksikan turnamen tersebut. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Ardian Syaputra, UTV mengabarkan.